Terbakar api cemburu, suami Tegatikam istri menggunakan senjata tajam jenis pisau secara membabi buta dan ditinggalkan bersimbah darah yang membuat korban tewas di tempat dengan luka tusukan di bagian leher, wajah, dan dada. Kasus penikaman tersebut terjadi di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuato, Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 ita malam. Dari hasil penyidikan petugas Satres Krim Polres Pohuato, sang suami Ferdi cemburu setelah mengetahui istrinya diduga selingkuh dengan pria lain. Kejadian itu berawal saat pelaku Ferdi mendapati adanya komunikasi WhatsApp di handphone istrinya dengan pria lain, hal itulah yang membuat mereka berdua terlibat adu mulut. Melihat hal itu pelaku Ferdi langsung bertanya ke istrinya Mita Dugio alias Mita terkait dengan pria yang berada di WhatsApp tersebut. Namun Mita mengelak dan enggan bercerita kepada suaminya. Di tengah pertengkaran itu, sang istri mengusir suaminya keluar dari rumah. Saat itu mereka berdua tinggal di rumah orang tua dari korban. Mendapat perlakuan itu Ferdi tersulut emosinya, pergi ke dapur dan mengambil pisau. Kemudian pelaku pun kembali ke kamar dan langsung menusuk korban secara membabi buta di bagian dada sebelah kanan. Bagian perut, seketika korban Mita pun berlari keluar rumah. Namun dirinya jatuh tergeletak di tanah dan tewas bersimbah darah. Pada hari 1 tanggal 16 Desember sekitar pukul 23.30 itu telah terjadi dugaan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial PG terhadap korban yang merupakan istrinya sendiri berinisial PD yang beralamat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Powato. Untuk kronologis kejadian, jadi sekitar pukul 22 Wita itu tersangkap PG itu menjemput korban, yakni istrinya sendiri dari tempat kerja. Kemudian sepanjang perjalanan si suami menanyakan kepada istrinya terkait dengan apakah istrinya ini masih mencintainya atau tidak seperti itu. Nah setelah itu, pas sampai di rumah, kemudian si tersangka ini, si PG ini meminta handphone daripada istrinya untuk melihat gitu. Karena selama ini dia merasa si istrinya ini sering bertelepon dengan bos di tempat kerjanya. Namun pada saat diminta handphonenya, si istrinya ini menolak. Setelah menolak, mungkin disitu terjadi cekcok kembali, yang pada saat itu juga di rumah itu ada ibu daripada korban. Kemudian setelah terjadi cekcok, mungkin si istrinya ini beserta ibunya mengusir si pelaku. Namun setelah diusir, mungkin pelaku tidak mau keluar, terjadi cekcok kembali, mungkin suasananya semakin tidak terkendali, akhirnya si pelaku langsung bergerak menuju dapur, kemudian langsung mengambil pisau di situ yang ada di dapur, kemudian mengeluarkan dari sarungnya, kemudian langsung menancapkan ke arah korban yang merupakan istrinya sendiri. Kemudian, akhirnya setelah dilakukan pembacokan ya, bisa dibilang penikaman oleh suaminya, beberapa kali berulang kali terhadap istrinya, yang akhirnya istrinya pun sempat keluar rumah meminta pertolongan, dan setelah mungkin banyak mengeluarkan darah, akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah itu si pelaku membuang itu pisaunya ke belakang rumah, ada got di situ, dia buang di sana, kemudian pelaku langsung lari dari tempat itu, dan juga langsung datang ke Polsek Marisa menyerahkan diri. Pelaku sempat melarikan diri pada saat selesai melakukan penikaman itu. Namun tak lama setelah itu pelaku Ferdi menyerahkan diri di Polsek Marisa, dan saat ini pelaku telah diamankan di Polres Pohuato. Saat ini juga pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan beberapa saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan